Halo Klikers, jumpa lagi di Musik Asik I News ID. Kali ini kita bakal ngobrol bersama Rambu Piras. Seperti apa keseruannya, tetap stay tune di Musik Asik I News ID. Halo Rambu, apa kabar? Halo Fadja. Terima kasih udah datang di Musik Asik I News ID. Terima kasih, sama-sama. Mana nih rasanya setelah jadi The Poise Indonesia dan akhirnya kamu memiliki sebuah single terbaru. Rasanya itu tak terungkapkan dengan kata-kata tapi terungkapkan dengan lagu. Wah yes, dengan lagu ini. Lagu saya, single saya ini. Jadi lagu Kaya Jaiban Biasa ini, ceritanya tentang apa sih? Ceritanya untuk anak-anak. Oke, jadi Kaya Jaiban Biasa ini kalau secara garis besar menceritakan tentang seorang insan yang dia mensyukuri setiap fenomena-fenomena kecil yang ketika itu dipupuk, dipupuk, dipupuk menjadi sesuatu yang besar. Kalau dalam kisah, dalam proses saya dalam dunia bermusik, ini bisa dihubungkan dengan kemarin dari selama mengikuti The Voice, proses kemarin sampai dengan sekarang. Saya merasakan ada banyak sekali Kaya Jaiban yang tadi mungkin saya rasa, awalnya saya belum merasa itu sebagai suatu Kaya Jaiban karena sepertinya saya merasa layak pada petik. Padahal itu saya tidak minta, saya tidak ingin tapi saya mendapatkan. Akhirnya itu tercetuslah single perdana saya ini tentang Kaya Jaiban Biasa ini. Bahwa dari fenomena-fenomena cinta yang saya dapatkan, perhatian, support yang saya dapatkan, menjadi saya saat ini. Jadi memang relatif dengan perjalanan karir kamu ya? Betul. Ini seperti bentuk ungkapan terima kasih saya sih untuk semuanya. Kalau untuk proses pengharapan lagunya sendiri seperti apa sih? Proses pengharapan lagunya, jadi ini dibuat oleh sahabat-sahabat saya sendiri. Dari lirik sampai dengan musiknya, itu semua dibuat sama sahabat saya. Ada namanya Andri Suisan yang dibantu dengan Mas Doni. Kalau Andri itu karena kami sudah berteman sudah lama, jadi dia mencoba menggambarkan lagu ini dari pertama kali kita berjuka. Kak Dini, aku buat lagu tentang Kak Dini yang sejauh yang saya kenal. Lagu ini tentang perjalanan jidik-jidim dari cerita aku, kemudian dia tuliskan dalam sebuah lirik. Maka jadilah ini. Prosesnya nggak lama, karena ya kami sama-sama di Surabaya ya, jadi masih bisa bertemu. Kami juga masih bisa terus brainstorm sama-sama. Akhirnya dalam waktu kurang lebih dua bulan, lagu ini udah bisa. Jadi mereka lebih memantau perjalanan Rambu ya? Ya, betul. Menuangkan di dalam lirik. Betul, betul kan. Nah dari proses itu sendiri, dalam pengharapan dalam rekokan sendiri, Rambu kan bisa terkenal dengan suara yang tinggi. Terus kalau dalam benyanyi itu lebih baik hangout gitu. Aku terkenal dengan badan tinggi, bukan? Kalau di single kajaman biasa ini, ada nggak sih tantangan kalau saya dengar sih seperti lebih kayak diledap, terus akhirnya dilepasin di bagian akhir gitu. Iya sih, jadi ini tadi lagu ini tuh betul-betul lagu ungkapan hati, lagu yang betul-betul menceritakan tentang ungkapan syukur. Jadi memang pada saat rekaman itu one take, one take untuk khusus pada bagian dari bait menuju ke ref yang pertama itu one take. Mereka tuh ngomongnya gini, ayo latihan dulu. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata udah dinyalain tuh. Terus begitu udah selesai, oke kita ambil yang ini. Karena mereka betul-betul pengen ngambil momen yang aku rasakan di lagu itu, itu yang pengen mereka ambil pertama kali. Karena menurut mereka itu adalah ungkapan yang paling jujur dari lagu ini. Berarti nggak ada pengulangan lagi? Nggak ada pengulangan lagi, untuk yang itu nggak ada. Tinggal yang ketika masukin backing vocal, terus kemudian untuk yang active-active belakangnya itu kita take lagi. One take belakangnya cepat banget ya? Enggak, bukan. Karena aku dibohongi. Coba aku nggak dibohongi, mungkin itu jadinya bertek-tek. Tapi kalau sebelumnya memang udah meresapi lagu itu sendiri atau gimana? Kalau bisa langsung one take itu sendiri? Bukan karena terus one take-nya di highlight ininya ya. Tapi memang karena itu tadi ceritanya tuh betul-betul tentang saya personal. Tentang perjalanan ucapan syukur saya secara personal. Jadi akhirnya betul-betul saya ambil hati sekali. Kalau bahasanya orang kupang, betul-betul saya ambil hati sekali dengan ini lagu. Kayak gitu lah. Saya take it personally banget dengan lagu ini. Jadi ya gitu lah. Akhirnya sekali take jadi. Sekali take jadi. Di awal. Di awal. Terus setelah single ini keluar, setelah release, Terus bagaimana sih respon dari pendengar ataupun penggemaranmu sendiri juga? Apalagi ini kan debut single pastinya juga. Iya. Dek-dek juga ya pasti. Iya. Ini bisa diterima atau tidak. Betul. Banyak hal yang menjadi pertimbangan juga. Betul. Sebelum ke bagaimana perasaan orang lain, saya ceritakan tentang perasaan saya waktu itu ya. Jadi itu kan rilisnya kemarin, tanggal 7. Jadi waktu pertama kali dia keluar, Terus saya dengerin sendiri, Padahal saya udah dengerin berkali-kali kan, Terus saya tiba-tiba tuh kayak nangis-nangis bombay, Nggak karu-karuan gitu. Terus mulai deh masuk di Instagram saya. Mulai masuk satu, mulai masuk satu, mulai masuk satu. Nah ini yang saya bilang, Ini fenomena-fenomena kecil yang mungkin, Mungkin biasa buat orang lain, Tapi ketika kita sendiri yang ngalamin, Itu rasanya jadinya tuh istimewa. Kayak ternyata bisa sampai ke hati seseorang, Dia bisa merasakan, Ini kebetulan kok rilis ke aku ya, Aku sedang merasa begini, Sedang merasa begitu. Jadi rasanya, Apa ya, Ada haru, Tapi haru yang bahagia. Haru yang bahagia. Kayak gitu. Terus selalu dengan perasaan orang. Orang-orang, Wow, Apa, Biasanya rambu menggelegar yang, Wahaha, Yang kayak gitu. Tapi di lagu ini tuh, Kayaknya yang seperti tadi Fajar bilang, Kayaknya diredam. Bukan diredam, Tapi, Memang itu, Ketika saya sedang melo-melo, Nggak jelas, Itu saya tuh yang seperti itu. Di balik badan kekar ini, Ada, Rainbow yang, Berhati domba, Bukan berhati domba ya, Berhati apa tuh. Lembek. Jadi kalau, Pengen lihat rambu melo, Berarti seperti di lagu, Ke Ajepan Biasa ini. Melo karena bahagia. Setelah single ini rilis, Dan didengar sebanyak orang juga, Dan kamu juga, Seolah tersentuh, Tersentuh juga dengan lagu sendiri. Dari penggemar, Ada nggak sih feedback dari mereka? Mereka juga sama seperti kamu, Men syukuri dari, Apa ya, Mereka dalam perjalanan hidup mereka? Apa juga feedback-feedback dari rumah? Feedback-nya, Yang saya sekarang, Yang coba untuk ini kan lagi ya, Itu kebanyakan, Memang mereka bilang, Mereka juga ikut terharu, Kayak, Merasakan bahwa, Iya ya, Ada banyak hal-hal kecil, Yang terjadi di kehidupan kita, Yang kita rasanya itu biasa, Tapi sebenarnya itu nggak biasa. Jadi kayak judulnya, Keajaiban biasa, Keajaiban itu kan sebenarnya, Nggak ada yang biasa kan, Tapi di judulnya itu, Keajaiban biasa itu, Bikin kita kayak berpikir, Keajaiban biasa itu gimana ya, Terus dengan kata-katanya itu bilang, Coba kau lihat, Aku hanya insang biasa, Tapi hadirmu, Hadirmu ini bukan hanya bicara tentang orang, Tapi bisa juga bicara tentang alam, Bisa juga bicara tentang, Apa, Udara, Apapun, Kita kayak begini ya, Kita lagi ngobrol gini, Mungkin kita merasa kayak, Udara yang kita hidup-hirup ini, Biasa aja kan, Bayangin kalau kita ada di suatu daerah, Yang sekarang sedang kebakaran, Udara yang bersih itu, Akan menjadi sangat berharga buat kita, Baru kita rasakan, Oh iya, Ternyata kita butuh itu, Kayak gitu loh, Hal-hal yang sudah ada sehari-hari, Yang tanpa kita minta, Kita dapat, Kita merasa itu jadi kayak, Biasa flat aja, Jadi rutinitas biasa, Tapi begitu itu sudah tidak ada, Atau kita sedikit merenung, Ternyata itu esensial, Ternyata itu penting, Ada itu membuat saya bisa menjadi saya sekarang, Ada ini bisa menjadi ini, Jadi seperti menyukuri apa, Hal terkecil sekalipun, Betul, hal terkecil sekalipun, Nah itu input yang lumayan beberapa, Sama, Sudah ada yang katanya, Liriknya kan memang padat, Saya memang gak mau potong-potong liriknya, Karena memang itu ungkapan hati dari saya, Dan juga dituangkan oleh si penulis lagu, Si Andri, Si San ini, Saya pikir itu gak bakal gampang untuk diikutin, Tapi sudah mulai ada yang beberapa, Yang sudah meng-cover, Dan coba kalian, Ada anak kecil, Itu bisa coba kau lihat, Oh baiklah, Oh sebenernya lagi bakal viral ini, Semoga, Lebih kepada semoga pesannya nyampe, Viral itu bonusnya mungkin ya, Viral positif kan, Harapan saya untuk single keajaiban biasa ini, Selain nantinya bisa diterima di masyarakat, Ya di dunia musik, Tapi terlebih lagi, Mengingatkan lagi kepada kita bahwa, Siapapun kita, Kita dalam maksud sosial, Kita pasti butuh orang lain, Kita perlu punya yang namanya, Terdahan hati, Dan kita perlu punya ungkapan syukur, Untuk apapun yang kita punya, Never take it for granted, Untuk adanya Fajar hari ini, Untuk adanya iNews ID, Hari ini musik asik, Dan lain-lainnya, Itu semua adalah anugerah, Dan, Kalau kita dapatkan sesuatu yang baik, Orang tersebut tidak minta balasan, Ayo kita, Balaskan itu ke orang lain, Yang membutuhkan, Atau kalau alam memberikan kita, Keindahan yang luar biasa, Yang bisa kita lakukan kepada alam, Kita jaga, Jangan kita bakar, Jangan kita tebang pohon sembarangan, Ataupun dengan udara, Let's say, Ataupun dengan udara, Misalnya, Ya, Kita jaga, Nggak polusi, Nggak, Kira-kira kayak gitu, Oke, Mantap sekali pesan, Terima kasih, Semoga kamu, Harapan dan impian Rambu, Terus dengan karir Rambu juga, Tercapai dan, Sukses dengan, Amin, Terima kasih, Amin-amin, Terima kasih banyak, Musik asik, Terima kasih iNews ID, Thank you Pajar, Sama-sama, Itu tadi, Ngobrolan kita bersama Rambu Piras, Semoga bisa menjadi inspirasi, Untuk kita semua, Sampai jumpa di, Musik asik, INews ID selanjutnya, Hula, Clicker, Saya Rambu, Sekarang, Saya sedang ada di, Musik asik, INews ID, Saya, Hari ini akan memperkenalkan, Single perdana saya, Yang judulnya, Keajaiban Biasa, Mungkin inilah, Satu keajaiban, Berjutan, Berjutan fenomena, Yang ada, Meski orang lain, Melihat, Tak istimewa, Namun bagiku, Sungguh menakjukan, Coba kau lihat, Aku hanya, Insan biasa, Namun hadirmu, Yang membuatku, Lebih indah, Walau kadang, Ku tak mampu, Rasakan, Langkah-langkahmu, Tapi ketulusanmu, Sungguh mengagumkan, Bersama hari ini, Ku mulai cerita, Kasih kita, Tak pernah, Ku sangka, Ku berdiri, Disini, Izinkanku, Sekarang, Bernyanyi, Untukmu, Meski orang lain, Melihat, Tak istimewa, Namun bagiku, Caramu, Mempesona, Coba kau lihat, Aku hanya, Insan biasa, Namun hadirmu, Yang membuatku, Lebih indah, Walau kadang, Ku tak mampu, Rasakan, Rasakan, Langkah-langkahmu, Tapi ketulusanmu, Sungguh mengagumkan, Bersama hari ini, Ku mulai cerita, Kasih kita, Kasih kita, Kasih kita, Kasih kita, Coba kau lihat aku hanya insang biasa Namun hadirmu yang membuatku lebih indah Coba kau lihat aku hanya insang biasa Namun hadirmu yang membuatku lebih indah Walau kadang ku tak mampu rasakan langkah-langkahmu Tapi ketulusanmu sungguh mengagungkan Bersama hari ini ku mulai cerita Kasih kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih